Oke teman-teman, kita belajar garnish dari wortel dan timun yang sangat mudah dan simple. Kalian pasti bisa. Yuk ikutin step-stepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bun Ar semoga selalu sehat dan berlimpah rejeki yang barokah. Amin. Di video ini Bun ingin nunjukkan tutorial membuat garnish dari wortel dan timun yang sangat mudah dan simple. Kalian pasti bisa ya untuk memulai. Wortel yang sudah dikupas kita iris miring nanti untuk dibuat kelopak ya teman-teman. Dan sesuaikan dengan jumlahnya 9 atau 7 atau 5 boleh ya. Kemudian yang sudah dipotong tipis-tipis ini kita bentuk kelopak. Ujungnya dibikin lancip, dibuat pola seperti ini. Ini satu contoh dan lainnya bisa diciplak ya, ditaruh di atasnya. Kemudian tinggal diiris menggunakan pisau. Seperti ini teman-teman untuk membuat garnish ini meskipun mudah teman-teman juga perlu latihan. Agar tangannya menjadi luwes, lentur dan hasilnya juga rapi ya teman-teman ya. Kalau sudah kita buat beberapa kelopak yang dibuat pola dengan sama. Ini dibuat kelopak lancip ya teman-teman ya. Ada kira-kira 7 buah kelopak kita siapkan. Kemudian kita ambil timunnya. Kita ambil timun, kita iris seperti ini. Dan ujungnya kita beri tempat untuk memasukkan, menyisipkan wortelnya. Nah diiris ke bawah ya teman-teman, agak ke bawah. Kalau ke tengah nanti putus wortel timunnya. Ini sebagai tempat untuk menaruh kelopak wortelnya ya. Nah mulai kita tata satu persatu. Wartel ke dalam timun yang sudah kita iris. Seperti mahkota ya teman-teman ya. Karena wortel ini teksturnya bagus. Tengahnya sudah ada polanya. Jadi seperti dibuat gambar ya. Tengahnya itu kelopaknya bagus sekali. Sudah jadi. Tinggal timunnya kita beri hiasan sawir-sawir. Ini menggunakan pisau garnis yang agak runcing. Kita buat tipis-tipis. Kita iris tipis-tipis teman-teman. Perlu pelan-pelan mengirisnya. Karena kalau tidak bisa patah. Kalau patah sayang sekali. Ini diiris tipis-tipis dan pelan-pelan menuju ke satu lingkaran ya. Sampai ketemu dengan ujung yang satu. Untuk teman-teman yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan loncengnya. Supaya teman-teman tahu dan update video bun yang terbaru. Buah mangga rasanya manis. Ditambah sambal jangan lupa. Yuk teman-teman kita belajar garnis agar bisa bermanfaat untuk keluarga. Sampai ketemu di video bun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.